Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Siswa mampu membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar Dua siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat setempat Dan tiga siswa mampu memahami ketarkaitan antara hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan Perhatikan kedua gambar di atas Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan Contoh gunung sinabung di Sumatera Utara Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita Diskusikanlah dengan teman sebangkumu ketampakan alam dan ketampakan buatan yang kamu ketahui Tuliskan hasil diskusimu pada sebuah tabel Indahnya kebun teh di puncak Bogor Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan Yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Kawasan puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango Dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda Perkebunan ini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8, Gunung Mas Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadi puncak sebagai daerah kunjungan wisata Yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin Inilah yang membuat daerah puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan Selain perkebunan teh, di daerah puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur Berikut ini adalah beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat 1. Apa nama perkebunan di kawasan puncak? Perkebunan di kawasan puncak bernama PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas 2. Di mana letak kawasan puncak? Kawasan puncak terletak di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 3. Berapa jarak kawasan puncak dari Jakarta? Kawasan puncak berjarak 70 km sebelah selatan Jakarta 4. Kapan perkebunan teh di kawasan puncak dibangun? Perkebunan teh di kawasan puncak dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda 5. Mengapa kawasan puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan? Kawasan puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan karena kawasan ini sejuk bahkan cenderung dingin 6. Bagaimana kunjungan wisatawan di kawasan puncak? Kunjungan wisatawan di kawasan puncak selalu ramai Berikut ini adalah cerita singkat pengalamanku berkunjung ke tempat wisata favorit keluarga ku Saya pernah berkunjung ke Candi Borobudur Pada petengahan bulan Juli tahun 2018 Di kawasan Candi Borobudur tampak sebuah ketampakan buatan yang sangat megah dan indah Candi ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi serta syarat akan nilai filosofis Kami pun mulai berjalan mengitari Candi lalu mulai naik menuju tingkat paling atas Dari puncak Borobudur saya dapat menyaksikan ketampakan alam yang berada di sekeliling Candi Bukit-bukit dan pegunungan berbaris seolah-olah mengelilingi Candi tersebut Sungguh indah pemandangan di sekitar Candi Borobudur Bersatu untuk Indonesia Makmur Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi Iklim Indonesia hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau Letak Indonesia di sekitar garis katul istiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas berbeda satu dengan yang lainnya Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan Diperlukan usaha untuk mengelolahnya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu Tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi yaitu Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia tentu tidak tersebar secara merata Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam tertentu di suatu wilayah Persebaran sumber daya alam yang tidak merata Akan menimbulkan saling ketergantungan antara wilayah untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing Agar tidak terjadi perselisihan dalam pemanfaatan sumber daya alam Maka dibutuhkan persatuan dan kesatuan Dengan persatuan dan kesatuan sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan bersama Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan Yaitu, jika saja pengelolaan sumber daya alam tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan Maka akan menimbulkan beberapa masalah Di antaranya adalah terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi Antara daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah Dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya alam Contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda Yaitu, misalnya saja antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Lampung Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang begitu melimpah Sementara Lampung memiliki sumber daya alam yang sedikit Dengan adanya persatuan dan kesatuan Ternyata kekayaan alam Aceh yang melimpah juga dapat dinikmati oleh masyarakat Lampung Sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Yaitu, toleransi yang tinggi dengan adanya perbedaan Sikap saling menghargai dan sopan santun Antar masing-masing individu ke individu lain Pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakat yang agraris yaitu Indonesia merupakan negara yang letaknya geografis Hal ini menguntungkan bagi negara agraris Negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani Karena iklim yang dipengaruhi oleh letak Indonesia ini Menjadikan Indonesia hanya memiliki dua musim saja Yang tempatnya sangat baik untuk dijadikan tempat bercocok tanam bagi petani Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!